PENYELENGGARA PESTA SEKS Penyelenggara pesta seks sesama jenis gay di Kuningan, Jakarta Selatan, terinspirasi oleh kegiatan sejenis di Thailand. Hasil keterangan TRF ini yang bersangkutan pernah belajar di Thailand. Kemudian inilah yang dia praktekan dan berjalan sejak 2018, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombesi Yusri Yunus Dimako Polda Metro Jaya, Rabu 2.9. Saat dipiksa lebih lanjut, para penyelenggara kegiatan tersebut diketahui sudah 6 kali menggelar acara sejenis mereka sudah melakukan 6 kali di tempat berbeda dengan modus dan permainan yang S. Amak Ujarnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka usai menggerebek sebuah pesta S-Asteris KS Homo yang berlangsung di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus tahun 2020. Inisial 9 tersangka tersebut adalah TRF, BA, NA, TG, SW, NM, W, W, H. 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai penyelenggara pesta S-Asteris KS Homo tersebut. Eusri mengatakan grup WhatsApp tersebut beranggotakan sekitar 150 orang dan 80 orang di akun Instagramnya. Kedua akun tersebut menurut pengakuan penyelenggara dibuat sekitar Februari tahun 2018. Jadi mereka berdiri sejak Februari tahun 2018. Dipimpin oleh TRF. Mereka membuat komunitas dalam media sosial, tambahnya. Sedangkan 47 orang lainnya yang menjadi peserta pesta Homo tersebut tidak ditahan dan hanya berstatus sebagai saksi. Ini kami jadikan saksi dan masih kami dalami terus. Kami tidak lakukan penahanan kepada 47 orang ini, tambah Yusri. Atas perbuatannya. Kesembilan tersangka dikenakan Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 33 Jo Pasal 7 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman kurungan minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun pera antara JEPEN. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!